Reptil adalah binatang masuk kelompok vertebrata. Binatang ini dipergerakan muncul lebih dari 300 juta tahun yang lalu. Reptil diduga hasil evolusi dari amfibi. Dinosaurus adalah salah satu hasil evolusi yang paling unik. Salah satu ciri binatang ini biasanya seluruh tubuhnya tertutup oleh kulit kering dan sisik. Kulit ini menutupi seluruh permukaan tubuhnya. Ada beberapa jenis reptil tertentu dapat melakukan pergantian kulit baik secara total maupun sebagian. Pada umumnya reptilia atau sering disebut binatang melata berkembang biak dengan cara bertelur. Namun ada juga yang berkembang biak dengan melahirkan anaknya yaitu spesies squamata. Reptil termasuk binatang berdarah dingin. Suhu tubuhnya bergantung pada suhu lingkungan. Reptil melakukan aktivitas berjemur di bawah sinar matahari untuk mengatur suhu tubuhnya. Misalnya agar bisa beraktivitas, ular, buaya, dan kadal berjemur pagi-pagi supaya suhu tubuh mereka naik. Meskipun begitu, suhu tubuhnya pun tidak sama. Misalnya di kakinya panas sedangkan bagian tubuh lainnya bisa saja dingin. Dilihat dari ukurannya, binatang jenis reptil bervariasi. Ada reptil yang memiliki bentuk badan kecil seperti tokek dan kadal, tetapi ada juga yang berukuran besar seperti buaya dan biawak. Jenis-jenis binatang reptil yang ada di Indonesia antara lain kura-kura, ular, bunglon, buaya, dan lain-lain. Reptil memiliki banyak manfaat. Selain menambah keanekaragaman hewan di Indonesia, reptil amat dibutuhkan dalam menjaga keutuhan rantai makanan secara alami.